Intro Oke boy, balik lagi sama gue Adi Rais di channel Vela Telangkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini, gue lagi Adi Salah Satu Official Tour HSR Wheel yang masih fresh banget nih Namanya adalah Belawan Speed Nah, lokasinya ada disini Nah, buat kalian warga Cimanggis, Depok, segala macem sekitarnya Langsung dateng kesini aja Mau ganti velg, ganti ban, ganti kaliper, ganti BBK, ganti per, ganti istri Eh, gak bisa ganti istri ya, gak boleh Ganti mobil juga gak bisa disini, kita gak jual mobil soalnya Dateng aja langsung Nah, kebetulan kali ini gue juga disini gak sendiri Kita mau gantiin velg, salah seorang, eh, apa ya, menurut gue Manusia ini manusia rangka Harusnya dia dimusiumkan Karena dengan ilmunya dia, dia bisa membuat sesuatu yang biasa aja menjadi sangat-sangat luar biasa Ya kan? Nih, gue samperin nih Yo, bro! Bentar, gue sinematik nih Oke, slow motion Slow motion Asik 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 All right Hmm, gimana kabarnya, man? Baik, bro, aman Ini gak pake filter, loh Gak pake All right Gimana sih, Robby? Wah, dan ternyata, ini katanya, dengar-dengar mobil baru katanya Ya, gue baru ambil ini, F30 F30? Itu dua bulan lalu Dua bulan lalu, oke Kenapa lo yang tadinya suka main gambar-gambar kamera, tiba-tiba lo tertarik dengan mobil-mobilan nih? Sebenernya, otomotif tuh gue udah hobi dari SD Dari SD? Dari SD Yang gue dulu, mobil limpihan gue tuh BMU M4 dulu M4, oke Cuman sekarang yang realistisnya, yang udah close to the M4 kan ya, yang look-nya ya gini gitu F30 Jadi gue ambil F30 ini, bro Oh, jadi memang dari kecil tuh lo udah hobi sama otomotif Udah, sebenernya udah hobi Cuman ya, lagi berjuang untuk sampai ke tahap itulah ya Pelan-pelan Pelan-pelan, oke Terus, mau ngapain lu sini? Oke, ini gue yang ngomong aja dah Nih, kali ini gue lagi pengen ganti velg guys Jadi, sekarang gue ngambil velg ring 20 Nah, coba lock it sini Lock it sini Gue aja lah yang hostnya lah Tuh, dia aja jadi host Nah, ini Ini posisinya lagi ganti yang belakang Dan emang kalo menurut gue, ini kayak orang pake sepatu hitam jadi kayak kece habis Dan emang menurut gue kalo ngomongin color paletnya Jadi tuh sekarang mobil gue pake dua palet Abu-abu yang mineral grey ini sama hitam kan Kalo hitam kan ada di kaca yang emang hitam sama velgnya Jadi look-nya tuh menurut gue sehabis-habis lah pokoknya Mantep ya Masuk lah ya Masuk, eh masuk, salah Jadi, ini kita udah fitting sebenernya Jadi udah colongan Sebelum gue bilang video, dia udah langsung fitting dulu Gak sabar bro Karena balik lagi ya Seluruh orang yang dateng ke official Thalester itu Kalian berhak mendapatkan yang namanya fitting gratis Oke, bener gak? Mantep, mantep Jadi bukan hanya temen-temen kita aja Tapi seluruh customer yang dateng ke toko Boleh fitting gratis Pake velg, pake ban, fitting Nah, sebenernya gue udah, dia udah milih velg kemarin Dan velg ini belum dateng Gue gak sabar Dan gue akhirnya milih yang emang ringnya lebih gede Kemarin tuh yang Wurzbrooks ya? Iya, ya sebenernya Kemarin Wurzbrooks Mungkin nanti ada velgnya, nanti gue kasih liat Terus dia liat-liat di keliling-keliling Bro, ini kayaknya bagus dah Ring 20 ya? Iya Yaudah deh, gue cobain aja Yaudah deh, gue bilang, cobain dah Eh, sikat Malah gue lebih serak sama yang ini Lebih ngisi Dan akhirnya gue angkut juga Karena emang pas banget sama look mobil gue Lo tau gak kenapa lo sampe akhirnya milih yang ini? Karena pertama, ya secara paletnya masuk Hitamnya tuh sabi Kayak gak terlalu gloss, gak terlalu doff juga Terus di sisi lain, kerumitan dari velgnya tuh Yang emang bikin ini mobil sport banget Masih Kerumitan Kerumitan Tapi sebenernya ada satu hal yang paling signifikan banget Apa tuh? Karena lo nyobain Iya, real Iya Membunuh tes dulu, tes kriuk sebelum datang Lo kan kemarin udah searching-searching kan? Iya, udah searching Udah ngirimin foto-foto, dia ngirimin ke gue via WA Velg yang ini, velg yang ini, velg yang ini Udah Cuma pas gila dateng ke toko Satu pembelajaran terbaik adalah Kalo lo mau ganti velg, lo jangan ngebayangin Lo jangan ngebayang jorok Mendingan lo dateng ke toko ASR pun Yang ada dimanapun Lo liat langsung mana yang menurut lo ini Kayaknya cocok deh Jadi biar serak banget kan? Amal belakangnya Iya Jadi bener-bener lo udah kayak mau beli baju Iya Testing dulu Nyobay dulu Anggisnya ya di badan gue Kalo bayangin doang kayak kureng kan? Iya bener Yaudah akhirnya dia milih ini Ring 20 Ya, cuman sekarang perkara nya adalah bannya belum ada disini Iya, jadi kita tunggu dulu ya Jadi kita tunggu dulu bannya Terus sekarang gue mau tanya cerita lagi dong sama lo Lo katanya kan emang hobi banget otomotif nih Kenapa lo bisa sampe hobi otomotif sih? Karena gue tuh dari kecil udah diterp Dari kecil tuh gue sering dipap Maksudnya ya jalan-jalan Ngeliat beberapa supercar Kayak dulu Gallardo dan lain-lain Terus juga main Moss Wanted Need for Speed Nonton Tokyo Drift Jadi gue secara hobi emang deman otomotif Tapi jalan karir gue tuh bukan kesini Melainkan di production house Di industri kreatif lah umumnya Iya, iya, iya Tapi kan dari industri kreatif itu kan lo bisa Bermain dengan otomotif Finally bisa main Karena ini mahal banget pak Main mobil itu tuh lumayan expensive sih Lumayan expensive Tapi kalau menurut gue nih ya Kalau lo bisa menikmati ya Menikmati hasil yang lo didi dengan otomotif Worth it banget Worth it Dan emang sejauh ini price yang gue bayar tuh Cukup juga membayar banget sama kepuasan yang gue dapet sih Terbayar lah ya Terbayar banget Jadi ya gak semacam uang hilang lah ya Gak semacam uang Walaupun harganya lumayan kan Kalau gak salah belinya 200 juta ya Gue 400 Oh 400 200 mobil apa ya pak? Beri uang Oh iya M46 Brio 200 Ya udah Terus rencananya mobil ini Ini kan gue liat nih Udah ada beberapa yang diganti nih Bumper udah diganti Ya kan Rencana Masih ada rencana modifikasi lagi Pengen coba ganti bodi kit Jadi bumpernya gue bogusin lagi Karena kan kalau misalnya kalian notice Ini bumper gue tuh udah pecah Gue gak terbiasa bawa mobil sedan sebelumnya Jadinya kayak yaudah Banyak hancur-hancurnya lah Di sisi lain gue bakal ganti exhaust Yang mana ini masih terlalu adem menurut gue Jadi yang kadang-kadang malah suara turbonya doang Oke Siapa yang mau keluar Felgnya dateng? Oke Eh gue ditelepon Oke Pause Yang ditelepon ibu negara Iya ibu negara Yaudah kalau gitu kita lanjutin lagi Kita tunggu lagi Kira-kira Hasil terpasangnya seperti apa Atau Ini felgnya baru dateng tuh Liat ya kan Atau Siapa tau tiba-tiba dia berubah pikiran lagi Gara-gara udah ngecobain felg yang dia pilih di online Oke Oke akhirnya Bang Rofi udah selesai milih velg buat BBME kesayangannya Maju bang Rem Nah mundur lagi dikit Rem Nah maju Oke Nah akhirnya dia memilih velg Lupa namanya gue Ring 20 Padahal tadinya mau ring 19 Padahal tadinya mau ring 19 Tapi berhubung dia dateng ke toko dan yang dite langsung Keracunan akhirnya Dia milih yang ring 20 Ini dia pinknya Jujur gue suka banget sama looknya Karena kayak padet gitu loh Apalagi belakangnya kalau dite dari sini tuh bener-bener ngisi banget Apanya yang lo suka jadi dari velgnya? Dari pertama dari alur-alurnya Itu emang gokil banget desainnya Apa tadi kerumitan ya? Iya kerumitan ya bahasa gue Kerumitan velgnya tuh maksimal banget gitu ya Terus di sisi lain yang gue suka tuh perpaduan sama warna palet mobil gue keseluruhan Jadi di atas kan kaca hitam Iya betul Spionnya karbon Dan ini abu-abu jadi kayak Yang abu-abu tuh cuma paintnya doang Sisanya hitam gitu Bener-bener Jadi mainnya 2 ton ya Iya 2 ton Black dan grey Oke ini lo cobain dulu Cuma pasti Lo pasti akan kaget sih Iya pasti bakal beda Karena naik 3 step langsung ya Naik 3 step langsung Dia dengan standarnya ring 17 Kita dedikin di ring 20 Pakai bannya Bagian depan ini 235-35 dari acelera Belakang juga 245-35 Nice Alright thank you Thank you bro The best Mantap Tadi lo main thank you thank you aja Enaknya apa? Gue harus challenge lo Oke Katanya lo jago bikin video kan Ya so-so lah So-so ya? Iya Gue pengen nantang lo deh Oke gimana? Lo bisa gak bikin video cinematic mobil ini Lo posting di tiktok Nyentuh berapa ya? Harus FVIP berapa? Berapa bal? Berapa bal? Waduh Berapa? Lu gila lo 20M Jangan lah Pokoknya gue bikin video Yang pasti sesinematik Ntar kalian stay tune Pasti bakal viral Tapi harus Harus ada targetnya dong Targetnya ya? Iya gue mau tantang lo Real sama tiktok akumulasi 500 ribu aja deh 500 ribu? Iya gampang lah 500 ribu untuk seorang Eurovi Bah Gue merendahkan lo banget kalau kayak gitu Oke gini aja deh Gue di tiktok Tapi sama videonya ya? Sama Mirroring Yaudah total 1M Gampang Total 1M? Gimana kalau kita bikin jadi 2M? Insya Allah deh Insya Allah Gue gak menjamin Kalau dia gak nyampe 2M Dia harus ikut gue naik obri Kita ajak dia selalong Alright deal Oke Yaudah Thank you bro Thank you Jangan lupa ya Belawan speed Kalau daerah temen-temen Lu di mana di teman mini kan? Gue teman mini Jadi deket banget Teman mini Deket banget nih Belawan speed Cimanggis Depok Mana lagi nih Belakang-belakang sini pokoknya Langsung datang aja Obrol HSR wheel keren banget Oke Oke Segitu dulu video kita kali ini Gue Adil Asendu Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Bye bye Alright Bye bye